Ketua DPRD Metro menerima kunjungan petugas pemuktahiran data pemilih alias Pantarli. Kedatangan petugas yang dipimpin Ketua KPU Metro, Nuri Septa Prataman dilakukan untuk pencocokan dan penelitian data pemilih atau dikenal dengan istilah coklit. Tondi menyebut coklit menjadi salah satu kegiatan pemuktahiran data pemilih yang merupakan tahap awal pilwakot Metro yang dijadwalkan berlangsung 27 November 2024. Menurutnya, proses pendataan identitas warga dari rumah ke rumah untuk memastikan seluruh warga Kota Metro terdaftar sebagai pemilih. Politisi Golkar itu menilai seluruh tahapan pemilu yang menelan total dana 13 miliar rupiah diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih yang menentukan masa depan masyarakat. Tondi mengajak warga Kota Metro memberikan data yang benar serta mendukung kelancaran coklit. Dia berharap masyarakat pemilik hak suara ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Dari data pemilu serentak terdapat 128.370 daftar pemilih tetap. Para pemilih terbagi di 426 TPS, termasuk 2 TPS khusus di lapas kota Kota Metro. Jumlah itu terdiri dari 64.590 pemilih laki-laki dan 63.780 pemilih perampuan. Tondi berharap kegiatan coklit dapat mengakomodir seluruh masyarakat Kota Metro, meski kemungkinan terjadi perubahan jumlah TPS pada Pilwakot mendatang. KPU sudah mulai melaksanakan tahapan dari Pilkada, yaitu coklit. Kemudian juga tadi kita sedikit diskusi, karena ini masih dalam proses awal coklit itu, dan tadi ditanyakan kemungkinan besar jumlah TPS juga akan berubah, baik itu mungkin rencananya akan berkurang. Bekerja untuk teman-teman di KPU, ya mudah-mudahan dengan sukses pencoklitan ini menghasilkan kepala-kepala daerah yang bisa mewakili suara masyarakat yang terdaftar semualah. Dari Kota Metro, Arief Surahman, Saburai TV melaporkan.